Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Batanghari telah melakukan tahapan verifikasi berkas pendaftar pemilih legislatif. Melihat proses tersebut, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batanghari mengingatkan bacalek yang lolos nantinya untuk tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk sosialisasi ataupun berkampanye. Salah satu fasilitas tersebut seperti sekolah ataupun tempat ibadah. Jalan Pemilihan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 mendatang. Saat ini proses penerimaan peserta telah berlangsung. Melihat kondisi tersebut, Bawaslu Kabupaten Batanghari mengingatkan bagi bacal calon legislatif yang akan lolos pilek dilarang untuk menggunakan fasilitas negara. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Batanghari, Iskandar, mengatakan sesuai dengan peraturan bahwasannya tidak boleh melakukan kampanye di fasilitas pemerintah terkecuali para bacalek yang lolos nantinya melakukan sistem sewa gedung seperti gedung-gedung atau tempat yang disewakan untuk umum. Namanya bakal calon ini kan bisa lolos, bisa tidak. Namanya bakal. Tapi kalau sudah calon legislatif, nanti mungkin mereka pasti akan melakukan sosialisasi kemudian melakukan kampanye untuk ke depannya. Nah itu himbawan kami sesuai dengan peraturan yang ada yang di Bawaslu ataupun di PKPU bahwasannya tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah selagi melakukan sosialisasi. Nah tapi ada kecualinya, kecuali fasilitas tersebut memang sudah dikomersilkan artinya memang itu disewakan untuk hal yang umum. Sementara itu dalam hal ini dirinya juga mendekankan ada beberapa fasilitas negara yang memang tidak boleh dilakukan tempat berkampanye, seperti sekolah, rumah ibadah. Dan jika itu dilanggar, Bawaslu pastikan akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Jek TV melaporkan, 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 Jek TV melap